Kita nanya nih ke salah satu di proyek di JIS. Pak, dengan Bapak siapa namanya? Namanya Kumroni. Pak Kumroni dari mana asalnya? Dari Semarang. Semarang, Jawa Tengah. Ini udah kerja di proyek JIS, udah berapa lama Pak? Berapa bulan? Mungkin kalau saya dari awal. Woh, dari awal? Tapi pas waktu Corona para-para itu... Di rumah. Oh, sempat ini ya istirahat. Iya, terus mulai agak normal. Kita kembali lagi ke sini. Bekerja sampai sekarang nih mungkin udah berapa ya? Empat bulan. Bapaknya bagian apa Pak? Di sini kerjain apa yang bisa Bapak kerjakan? Ini dari groteng-groteng dan bobo-bobo yang kurang apa itu. Mau memasang-masang kursi yang belum bisa dipasang itu perlu bobo. Bapaknya? Pak, ini kan proyek JIS, proyek Indonesia, terus kelasnya internasional. Kalau Bapak sebagai monatri lokal, gimana perasaannya ikut bangun ini? Ya seneng lah. Kalau kita orang Indonesia punya standar internasional, kalau yang di sini, yang ada di Asia Pasifik cuma di Jepang dan di sini. Oh gitu, jadi merasa bangga banget ya Pak? Iya, iya. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Oke, satu, dua, tiga. Halo, Bang ini namanya siapa? Abang Wahyu. Abang Wahyu ini asalnya dari daerah mana? Dari Purwokarto. Purwokarto. Terus ini udah gabung, udah kerja di JIS ini udah berapa lama? Dari kapan? Baru tiga minggu di sini. Baru tiga minggu? Terus ini ngerjain apa di sini? Ngerjain pasang kursi VIP. Oh pasang kursi VIP. Abang gimana perasanya ikut gabung di proyek ini? Ya bangga lah bisa kerja di sini. Ini kan termasuk JIS internasional gitu loh. Dunia paling besar di Asia Tenggara gitu. Mau bisa ngerjakan proyek internasional gitu ya? Iya. Makasih Mas Wahyu. Halo, Bang ini namanya siapa? Bang Ibnu. Bang Ibnu ini dari mana? Asal daerahnya? Indramayu. Indramayu, Jawa Barat. Ini udah kerja di JIS, sejak kapan Bang? Baru tiga bulan. Udah tiga bulan. Ini ngerjain apa Bang di bagiannya? Epoxy. Hah? Epoxy. Epoxy itu apa? Epoxy, cat lantai. Oh cat lantai gitu. Bang, gimana ikut dalam proyek stadion yang berkelas dunia gitu? Sangat bangga sekali. Bangganya gimana? Maksudnya, perasaannya gimana? Ya senang udah bisa merantau di sini lama. Ya, istilahnya Mas Eneng. Ikut proyek ini, kelas dunia gitu? Ikut bangun stadion CIS ini. Oh, oke. Makasih Bang Ibnu ya? Iya. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Bapak-Bapak ini bagian apa di sini? Kalau saya pengawas pengecatan lantai, Pak. Pengawas pengecatan lantai. Pak, boleh kita background-nya biar itu enggak? Kita balik arah mutap. Namanya Pak Cipap? Saya Cipap. Pak Cipap, gimana Pak? Udah ikut bangun stadion kelas internasional kayak gini? Wah, saya bangga dong. Bangga? Apalagi ini stadionnya standar internasional. Ya, gimana ya? Yang pertama di Asia. Ya, yang pertama di Asia besar. Bangga banget lah. Juga dari lokal semua ya Pak ya? Ya, dari lokal semua. Tenaga kita dari lokal semua. Dari Indonesia? Iya. Loh Bapak, yang dibawanya Bapak dari mana aja? Oh, tenaganya? Tenaganya kita campur-campur. Kebanyakan sih dari Jawa. Oh, dari Jawa. Iya. Terus ini pengecatan udah sampai mana Pak? Pengecatan lantai? Kalau untuk yang skala prioritas, ini sudah 50 persen. Di ram barat? Iya, ram barat. Yang prioritas ya, yang prioritas. Konfos lantai 3. Oke. Oke, makasih Pak ya. Semoga sukses. Ya, namanya. Amin. Mbak, namanya siapa? Ya, perkenalkan. Saya Natasia. Oke, Mbak Natasia ini di sini bagian apa, Mbak? Saya di bagian desain. Oke, terus udah gabung atau ngerjain prek ini udah dari kapan? Udah berapa lama? Sejak awal pembangunan JIS ini ya tahun 2019, kebetulan juga saya dilibatkan di bagian perizinan, kemudian bagian komunikasi kepada pihak Pemprov, pihak DKI, pihak wali kota, dan so far sih berjalan dengan cukup lancar. Oke, terus Mbak ini sebagai anak bangsa terus ikut bikin bagian jadi bikin stadion kelas internasional sebesar ini gimana perasaannya? Perasaannya sangat bangga, sangat bahagia gitu. Karena kebetulan di sini juga kalau kita lihat gender perempuannya tuh sangat-sangat sedikit gitu dan saya bisa ada di dalamnya tuh merupakan satu kebanggaan dan ini benar-benar penghargaan untuk wanita Indonesia sebagai bukti bahwa wanita juga bisa ikut terlibat dalam pembangunan sculpture internasional pas di dunia. Dulu saya juga awalnya juga ngikutin di sini, itu kan masih tiang-tiang, masih becek, terus sekarang seperti ini Mbak melihatnya gimana gitu? Ikutkan dari awal juga apa lagi? Iya, iya. Itu sebenarnya kalau saya pribadi melihat perkembangannya ya cukup-cukup signifikan ya, artinya tidak yang takjub tiba-tiba udah jadi satu stadion gitu. Karena saya benar-benar terlibat di awal, biasanya kalau terlibat di awal kan memang kita mengikuti prosesnya day by day ya, jadi nggak yang gimana-gimana gitu. Tapi memang kalau orang awam yang belum pernah lihat awalnya, pasti baru datang ke sini bakal takjub banget gitu. Maksudnya bakal ini ya, maksudnya selancar ini gitu? Iya, meskipun kita mundur ya, mundur 5 bulan gitu, tapi secara teknis di lapangan dengan kondisi pandemi yang demikian hebat, itu yang menimpa kita sudah 2 tahun belakangan, ini merupakan proyek, satu-satunya proyek ya menurut saya, proyek besar yang bisa tetap jalan, tetap berproses dengan baik. Makasih Mbak Natasha, bersama.